Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali dengan Bapak Kapolos dan Bapak Kapolos, Bukasi dengan iri kasih, dengan ikhlas dengan seterus hati Bapak dan Ibu Bayangkari menolong saya disini sebagai korban. Bekasi, seorang pelaku terlibat dalam aksi pencurian dengan kekerasan sebuah sepeda motor milik seorang wanita di jalan bintara kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Mulanya pelaku AS memancing korban dengan berkenalan pada sebuah aplikasi micet selanjutnya korban dan pelaku saling bertukar nomor HP dan melanjutkan percakapan tersebut. Penyebab tersangka melakukan perbuatannya karena tersangka tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya keluarga di kampung karena tersangka tidak memiliki penghasilan tetap, kata Salahuddin dalam keterangan Pars, Jumat, tanggal 8 April 2022. Berdasarkan laporan kasus tersebut dan hasil penyelidikan, Unit Reskrim Polsek Bekasi Kota mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Subang, Jawa Barat. Pelaku kemudian diamankan di kediaman istri di Subang, Jawa Barat setelah 4 hari pengejaran oleh Unit Reskrim Polsek Bekasi Kota. Diamankan barang bukti yaitu 1 buah jam tangan merek VAVAVOOM, 1 buah KTP korban, 2 buah ATM, 1 buah HP merek OPPO dan uang tunai Rp5 juta milik korban. Kasus 365 KWP ini dilakukan oleh seorang tersangka yang Alhamdulillah kita sudah bisa menangkapnya yaitu berinisial AS. Kasus umur 75 tahun, dia tidak ada kerja, alamat Biasa Kali Kucung, datang 13, pasal 4, tuluran Kalijati, Turwonegoro, Kabupaten Mandar Negara, Jawa Tengah. Itu alamatnya, alamat asalnya, saya katanya. Korban adalah seorang perempuan yang bernama SS ya, singkatnya SS, umur 37 tahun. Beliau adalah karyawan dan bisa kenal dengan terlapor AS ini berdasarkan perkenalan melalui media sosial yang namanya MiCat. Di MiCat ini mereka berkenalan dengan menggunakan akun Java Barat. Itu menunjuk daripada AS ini. Kemudian dalam perkenalan sehari, besoknya mereka sudah mengaku sebagai maha papa. Dan seorang AS ini mengaku sebagai seorang penusaha, punya usaha macam-macam banyak, dan akan menikah, mau menikah dengan korban ini. Di darah pertemuan korban mulai dari depok berjalan menggunakan motor malam hari, ketemu di jati negara. Setelah jati negara, mereka bertemu, mampir di satu tempat, kemudian makan malam. Namun di minuman teh itu dimasukin, apa namanya, obat yang melandus obat bulus, ya, sehingga korban ini pusing dan dibawa ke segitu tempat yang namanya hotel. Setelah di, apa namanya, dibawai, kemudian korban diajak berangkat, mau dimikahkan untuk berangkat ke Terawak. Dijanjikan untuk berangkat ke Terawak. Setelah dari hotel jam 4 di Jakarta Timur, kemudian ketahun sampai di Jalan Baru, tepatnya digang, hintara delapan. Korban dikenang, kemudian jatuh dari tempat motor, dan barang-barang berupa, Tidak, handphone, uang tunai, dan paspor, ya, dibawai lari oleh pelaku yang ditaruh dalam suatu tas hitam, seperti ini. Tidak tas yang mulai perbas, yang berisi uang, handphone, dan juga paspor lainnya, buku paspor. Setelah melakukan perbuatan ini, sesaat setelahnya dia kembali ke Jakarta, setelah itu dia tabur ke tempat istrinya, di Subah. Kita kejar sampai di, apa namanya, pegadien, ya, waktu saya buat hari di sana, setelah itu kembali ke Jakarta, untuk mengikuti pergerakan dia, dan seputar ke Jakarta. Kalau berapa penjajian yang sedikit, ini sama, Pak? Bapak santabannya juga, atau uang lagi? Sama. Jadi beri orang ini, apa saja yang ada di militi korban ini, baik itu ada di ATM, karena ATM korban itu dicairkan sama dia, di daerah Jakarta, sehingga uang semuanya itu habis. Ada dua ATM, ATM BCA dan ATM. Beri orang ini, berapa sih? Kurang lebih 10 juta. Ya, uang ke naik, berikut ATM yang tarif itu, dan handphone yang beri. Dia beli dari, raksikan sendiri, dia pikir, dia main di media sosial, cari obat yang bisa membuat orang itu, apa namanya, pingsan, pingsan, ya, kita sadarkan diri, akhirnya dia meracik, berapa-apa, berapa, 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 berapa. Pasalnya 365, KWP, ya, tentunya 365 itu, pencaman hukumannya sampai dengan 12 tahun punya. Masukannya bisa sampai. Terima kasih telah menangkap pelaku sampai pelaku tertangkap. Terima kasih sekali dalam Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek, dan Yreda Skrim, yang telah membantu saya. Saya sudah terbadi mengungkap pelaku saya, sampai pelaku tertangkap dengan sikap dan cepat pelaku tertangkap.